bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya yaitu masumat ikinal alfam 99 yaitu channelnya orang-orang saya yang selalu semangat untuk memberikan informasi tentang peternakan kambing dan perawatan kambing teman-teman ya nah video kali ini yaitu hanya sekedar mengisi teman-teman ya mengisi pertanyaan dari teman-teman terkait kambing cacingan kenapa tidak bisa gemuk katanya nah minta dibahas ya kebetulan ini baru habis mengambil gaun teman-teman ya jadi ini musim kemarau ini ambil daun ini agak susah teman-teman ya sampai berantakan ini gimana-mana ya oke lanjut ke pembahasannya teman-teman ya tidak perlu basa-basi pembahasannya yaitu tentang gimana kambing yang cacingan kok tidak bisa gemuk kambing cacingan itu teman-teman ya biasanya makannya dia kuat meskipun dia makannya kuat dia tidak bisa jadi daging jadi dia tidak bisa menyerap pakan ya kayak namanya protein serat itu tidak bisa diserap oleh si kambing ini jadi dia langsung teman-teman jadi prosesnya itu begitu dimakan dimakan masuk ke dalam perut habis itu dikeluarin dipunyah itu digayami ya bahasa jawanya terus habis itu ditelan lagi habis itu kalau masih kurang hancur lagi biasanya dikeluarin dipunyah baru habis itu dia jadi kotoran langsung keluar teman-teman jadi dia tidak ada diserap jadi daging lah gitu intinya jadi meskipun kambingnya ini makannya banyak terus kambing ini cacingan dia percuma teman-teman peternak itu tinggal capeknya aja jadi kambing itu tidak kunjung gemuk itu faktor karena cacingan gitu ya jadi cacing itu sangat bahaya teman-teman karena ada cacing yang di hati ada cacing yang di ini di perut kalau cacing yang di hati sepengalaman saya teman-teman ya ini pengalaman saya waktu di Kelimantan kebetulan di Kelimantan itu kan kambing biasanya keluar masuk dari Sulawesi kambing dari Sulawesi datang habis itu biasanya ada kan yang cacingan itu biasanya kambingnya itu kayak lesu gitu kayak begini aja teman-teman setelah dipotong biasanya itu di hatinya itu banyak cacing yang tipis betul sampai hancur hati itu teman-teman ya jadi dimakan oleh cacing itu nah kalau cacing yang di dalam perut ini teman-teman itu kalau nah ini kayak agak geli-geli ya biasanya itu kalau sudah parah ini yang sering terjadi ini kambing dari toli-toli waktu pengalaman saya di Kelimantan jadi di dalam itu di dalam rumen itu dia penuh sampai menggumpal begini teman-teman ya jadi itu merah-merah gitu begitu dibersihkan babatnya lah ya nah itu jadi kambing itu kurus karena ya faktor mungkin kayak namanya protein serat itu gak bisa diserap oleh kambing dan gak bisa jadi daging sehingga dia cuma jadinya kotoran aja makanya teman-teman peternak itu langkah terbaik yaitu memberikan obat cacing pada kambing setiap 3 bulan sekali boleh atau sebulan sekali boleh kalau yang untuk hindukan seperti ini teman-teman ya yang menggunakan tablet itu pakai satu tablet ini hindukan seperti ini kan ini juga anak kan cuma sudah besar ini pakai satu ini satu tablet itu kalau saya biasa menggunakan obat itu produk sambi teman-teman ya jadi namanya itu verb oh kalau gak salah ya nah ini bukan promosi gak ada sebenarnya keuntungan saya disini teman-teman ya ini bukan promosi namun itu terserah dari peternak mau menggunakan obat apa aja itu terserah intinya teman-teman nah kemarin ada teman-teman peternak juga yang tanya sama saya terkait kambing kutuan apakah kambing kutuan ini gak bisa gemuk nah tentunya teman-teman ya nah gini saya akan bahas juga ya cacingan penyakit kulit atau yang biasa disebut penyakit skabies terus kutuan nah ini sama teman-teman ya cuman yang paling parah ini teman-teman ya penyakit cacingan kalau cacingan itu susah betul gemuknya kalau kutuan masih mending tapi juga susah gemuknya teman-teman karena apa kambing ini kutuan ini yang gak bisa gemuk karena dia kurang istirahat teman-teman ini yang saya amatin waktu saya di kelimantan ini kan sampai paman saya adik saya pun juga mengatain kayak orang stres saya jadi setiap malam itu saya perhatikan setiap waktu itu kambing itu dilihat di intip karena memang tujuan saya bukan itu teman-teman ya bukan hanya ingin begacang cuman tujuan saya ingin menambah ilmu apakah yang dilakukan kambing itu ternyata garuk-taruk teman-teman jadi kambing yang garuk-garuk itu waktunya dia istirahat waktunya dia tidur lah intinya mungkin ya dia garuk-garuk sehingga mungkin dia kurang waktu tidurnya atau waktu istirahatnya dia kurang jadi dia garuk aja begini pakai gigi itu nah begini teman-teman ya gak perlu dicontohin ya kalau dicontohin kan lucu nah itu teman-teman penyakit kutu penyakit gatal-gatal penyakit cacingan itu susah gemuknya karena mungkin kurang tenang bagi kambingnya kalau tentang cacingan yang tadi sudah saya jelasin yaitu karena gak bisa diserap oleh kambing gak bisa jadi daging lah maksudnya terus kalau kutuan mungkin karena dia kurang istirahat kurang waktu tidur terus penyakit kulit juga penyakit kulit ini juga parah teman-teman ya penyakit kulit ini lama-lama itu kalau kena penyakit sekadu ya lama-lama dia juga jadi kambing itu resuh habis itu kambingnya itu kurus gitu teman-teman dan juga ini ada juga kambing makan plastik itu gak bisa gemuk juga karena apa isi perut nanti itu dia sedikit teman-teman semakin dia banyak makan plastik semakin kambing itu makannya sedikit enak sih makannya sedikit jadi gak banyak makannya cuman ya itu perlahan-lahan dia akan mengurus kenapa saya tahu waktu saya sering kedatangan kambing seperti itu dari palu dari toli-toli yang sering makan plastik itu susah teman-teman untuk gemuknya gitu nah untuk teman-teman paterna ini obat-obatan yang harus disiapin untuk kambing ya penyakit kulit ini harus ada namanya obat ifomic atau warmectin kalau saya biasanya menggunakan warmectin bukan promosi sekali lagi bukan promosi kalau teman-teman mau pakai ifomic terserah cuman ifomic itu harganya lebih mahal pakai warmectin apakah efektif mas omat untuk menyembuhkan penyakit kulit tentunya bisa karena yang saya lakukan itu mulai dari kelimantan sampai disini tetap menggunakan warmectin menggunakan ifomic di kelimantan jarang-jarang karena harganya mahal ya terus yang kedua obat-obatan ini yang namanya vitamin vitamin di komplek jika ada gejala kambing kayak ibaran ekornya sudah tunduk ke bawah kambingnya sudah kulitnya berdiri suntik vitamin di komplek itu bisa sembuh terus juga obat cacing ini harus teman-teman terserah mau pakai obat apa aja kalau saya biasanya menggunakan produk sambi nah itu teman-teman obat-obatan yang paling penting tiga kalau bagi saya yaitu penyakit kulit vitamin terus jacingan nah itu yang paling penting terus juga kemarin ada teman-teman peternak yang nanya kalau nggak salah di komentar dan juga di WA ini ya terkait apakah obat warmectin bisa menghilangkan kutu nah ini sekarang saya bahas lagi ya warmectin e-formic untuk penyakit kutu itu nggak efektif memang di labelnya itu kalau nggak salah ada 5 ya ada gambar 5 jadi begini kotak habis itu disini gambar kutu tungau terus segera macam lah intinya ya disini nih itu nggak bisa teman-teman memang di gambarnya itu bisa terus di bukunya itu bisa cuman saya buktikan berkali-kali ini bukan sekali dua kali biasanya saya uji coba sekali nggak lulus uji coba dua kali nggak lulus uji coba tiga kali nggak lulus berarti itu memang nggak efektif teman-teman biasanya saya sering suka eksperimen gitu ya jadi obat warmectin itu untuk kambing kutuan itu nggak efektif penyakit kulit itu baru efektif kalau untuk cacingan nggak efektif memang disitu juga ada kan untuk cacing juga untuk gatal-gatal untuk kutu itu nggak bisa kalau untuk kutu sama cacing tapi kalau untuk gatal-gatal penyakit sekabiasnya ini bisa betul-betul bisa nanti disini ini apa namanya ada kaming jantan saya yaitu kumat lagi kambuk yaitu ini gatal-gatal gitu teman-teman ya penyakit bukan sekabias cuman hampir mirip dengan sekabias nanti saya akan cutik menggunakan warmectin kenapa saya nggak buatkan videonya sekarang karena terlalu malam teman-teman ya terlalu malam ini kebetulan lagi pas betul-betul ingat jadi biasanya permintaan teman-teman itu kan biasanya saya screenshot baru dibuatkan videonya teman-teman gitu ya buat teman-teman juga yang ini yang WA-nya jarang dibalas sama saya bukan jarang WA-nya yang lambat dibalas itu mohon maaf teman-teman ya karena terus terang terus terang teman-teman ya saya ini sibuk teman-teman jadi kan bing aja ini nggak karu-karuan ini jarang mandi lah bukan nggak pernah mandi jarang mandi bisa dikatakan mungkin ini dua bulan ini belum ada mandi lagi jadi saya tuh betul-betul sibuk kadang saya kerja kadang saya bantuin aku wanda WA itu nggak sempat dibalas teman-teman jadi saya kadang kalau sudah WA numpuk sampai banyak lah intinya ya jadi HP-nya itu saya tinggal gitu baru nanti saya balas itu biasanya kalau sudah habis surat makbib sudah intinya sudah baca-bacaan ya baru saya balas gitu teman-teman karena memang betul-betul banyak teman-teman kalau saya balas langsung ibarannya dari nomor 1 dibalas sampai selesai teman-teman itu biar 2 jam nggak selesai teman-teman jadi mungkin dibalas kadang 50 WA habis itu nanti berikutnya setelah 2 jam lah kalau sudah hilang capek sudah hilang jenuh gitu terus juga saya minta sama teman-teman peternak kalau mau buat video kambing ciri-ciri kambing hamil kalau bisa dikeluarin teman-teman karena kambing di video di dalam kandang nomor 1 kurang jelas dan biasanya sama saya ini nggak terlalu diperhatikan teman-teman jadi cuma dilihat sekilas nggak ada nampak ciri-ciri kambing hamil sudah gitu kalau di luar kandang biasanya saya betul-betul amatin teman-teman kambing itu nggak perlu durasi panjang teman-teman kalau mau video ikat pendek disini contohnya ikat disini pendek kambing itu sampai leher ikatnya pendek gitu baru habis duduk di video jaraknya gini sejajar sama kambing baru habis itu dihati namping susunya gitu teman-teman mungkin itu aja teman-teman videonya dari saya buat teman-teman jika ada kata-kata salah mohon maaf sebanyak-banyaknya karena juga saya subhanahu manusia biasa teman-teman ya jika ada kata-kata benar ya itu ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala nah buat teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe channel akmalfam99 dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info tentang peternakan kambing dan perawatan kambing dan jika video ini bisa bermanfaat mungkin teman-teman bisa share di ke teman-teman peternak yang lain semangat jadi peternak sukses peternak Indonesia selamat menikmati